Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat saya bersyukur Allah SWT masih diberikan kesehatan dan penikmatan sehingga saya bisa menjalankan rutinitas saya sebagai iman biasa setiap hari Jumat adalah sabar Jumat untuk mengunjungi warga-warga dengan para tokoh masyarakat, para ulama, sambil kita menyantunya anak yatim akhirnya pada hari ini saya terima kasih pada warga jantung negara kaum khususnya Masjid Nur Hikmah yang telah menyambut kami luar biasa atosiasnya dan tadi juga adik saya menyampaikan beberapa masalahan insya Allah kita akan follow up, kita akan selesaikan termasuk masalah yatim, masalah kubah masjid, insya Allah kita akan bantu bagaimana masjid ini menjadi tempat satu kebersamaan satu forum surat rohmi untuk membangun kebersamaan kegotong royongan dan kompakan sesuai dengan arahan PAPJ Gubernur masjid bukan untuk perpecahan tapi untuk kebersamaan ketika ada saudara kita yang susah, perlu dibantu, kita bantu, kita tolong bagaimana kita hidup sesuai dengan syariat Islam Islam rahmatanil alamin siapapun yang sulit yang perlu bantuan kita bantu semoga dengan syarat rohmi ini ke depan kita lebih erat lagi, kuah kita tingkatkan lagi dan saya sampaikan tadi kita sebentar ini masuk tahun politik tolong jaga kebersamaan, jangan gara-gara beda pilihan jadi perpecahan ya, saya kira gak ada seperti itu itu perbedaan adalah rahmat, Allah diciptakan dari dahulu seperti itu tapi bagaimana kita berbeda tapi kita bersatu beda suku, beda agama, beda pilihan tapi kita bersatu kita adalah keluarga besar Jakarta Timur luar biasa sambutan dari Pak Wali Kota kita yang kedua kekuatan umat Islam ini adanya dalam kepedulian kepedulian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan apalagi anak-anak yatim kita hari ini menyaksikan bagaimana anak-anak yatim kita diberikan santunan diberikan semangat, diberikan dorongan seakan-akan mereka punya Bapak yang selama ini kehilangan Bapak ternyata Wali Kota kita begitu terbuka kepada anak-anak yatim mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan panjang umur selamat dunia dan akhirat insya Allah, itu saya selamat menikmati